Intro Halo Sobat SML Kembali lagi bersama saya Karel Di host UMKantok Sekali ini saya bersama Ci Ita Selaku dari Owner Brand Atta Collection Halo Ci Ita, apa kabar? Baik Cerita ini sudah bergabung Dari SMLUM Camp Center Sejak tahun 2014 ya Ci ya? Boleh nggak Ci? Diceritain dulu sedikit nih Perjalanannya dari 2014 sampai sekarang Ngapain aja sih Bergabung di SMLUM Camp Center Awalnya Malah anak-anak saya yang pertama Anak-anak saya Masih SD, menari Dulu ada sanggertari disini Anak saya dua, yang kewek ya Nah itu menari Dari awal Dari awal Dari awal Provin Ada Saya sih nggak pernah Kemat, nggak pernah main Terus setiap hari Terus main Saya penasaran Penasaran? Di rumah pintar Sampai mereka tuh betah Ya udah sekian Berarti awalnya Anak-anak Cita dulu yang betah disini Ya udah berapa bulan gitu Ya udah saya main lah Akhirnya ketemu Ci Mega Ngobrol Apa aja yang wah Bagus juga gitu Bagus gitu Ya udah Ci Mega tuh Jelasin ada Pelatihan-pelatihan untuk ibu-ibunya juga Oke Oke lah Saya kan sebagai ibu rumah tangga yang nggak punya kegiatan apa-apa Udah saya ikut Ikut Itulah dari awalnya Berarti awalnya ikut pelatihan apa tuh Ci? Merajut Merajut Ya Merajut Bukan merajut asal kan Merajut cinta Merajut apa tuh Ci? Tas Oh tas Tas Bikin Apa namanya Tempat Gelas Tempat gelas Hasilnya pun Dijual disini juga Dibantu pemasarannya Di rumah pintar Dulu rumah pintar Dulu rumah pintar ya betul Iya Terus dari rajutan terus bisa sampai ke ekoprint nih gimana? Nah itu tahun 2019 Rumah pintar Dulu masih namanya rumah pintar Dulu namanya rumah pintar Terus mengadakan pelatihan ekoprint Eko print Oke Dan itu pesertanya lumayan sih ada beberapa belas orang ya Nah saya termasuk salah satunya Ya udah Pertama kali saya coba Itu unik gitu loh Nah itu udah Pertama kali saya coba itu langsung certu cinta Langsung saya tertarik Menurut cinta Nilai uniknya dari ekopri ini apa? Satu Satu Salah satunya itu Dia hasilnya tidak pernah sama Tidak pernah sama? Ya tidak bisa diprediksi Tidak bisa diprediksi? Iya Dengan 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 cara mordan ya Mordan yang sama Dengan daun yang Berbeda sih Tapi jenis daun yang sama Atau bunga yang Jenis bunga yang sama Hasilnya akan berbeda Hasilnya akan berbeda? Iya Beda banget Hasil dari bentuknya Polanya Iya Dari bentuk daun Pasti berbeda Dari satu daun Dengan daun yang lain berbeda Hasil dari cetakannya daunnya Itu pun akan berbeda Gitu loh Ada yang dia warnanya pun bisa berbeda Kayak daun jati misalnya Daun jati itu Saya dari satu pohon Saya petik Itu hasil daunnya itu Hasil cetakan dari Dikainnya itu akan berbeda Bisa jadi warna ungu Tua Bisa jadi Kuning Ada yang hijau Terus ada tulang Tulang daunnya Tulang daunnya itu ada yang kelihatan jelas Ada yang Gak Warna daun sama Tulang daunnya hampir mirip Gitu loh Itu tidak yang sama Gak ada yang sama ya berarti Tertama bentuk daun itu gak ada yang sama Nah itu salah satu kuningan yang bikin saya Bikin saya Jatuh cinta mungkin ya Ketar tarik Lebih lagi Berarti berapa lama tuh kira-kira Cita mempelajari Ecoprint Dari tahun Itu Dari tahun 2019 Sampai bisa Mahir seperti sekarang Sampai sekarang Kurang lebih Karena saya terus Kayak karena kecintaan saya Karena saya suka Selalu membuat saya penasaran Selalu membuat saya ingin terus mencoba Bereksperimen Dan itu tidak pernah habis Tidak pernah berhenti Tidak pernah cukup Oke Oke Jadi itu Saya belajar Ecoprint dari awal Dasar ya Dasarnya itu Itu mungkin setahun atau dua tahun Saya belum Belum mempunyai formula yang pas Belum bisa menghasilkan yang warna yang Apa ya istilahnya ya Kuat gitu loh Yang kuat Benar-benar Luntur Yang punya ciri khas mungkin ya Waktu awal-awal itu luntur gitu loh Terus misalnya Ya itu percobaan-percobaan Yang saya lakukan tuh Berulang-ulang kali Terjadipun Sering terjadi Kegagalan juga gitu loh Tapi saya Ya itulah proses belajar gitu loh Saya tidak pernah Tidak pernah putus asa Kadang malah saya yang gagal pun Itu merupakan karya seni Betul Tidak ada kata yang Barang reject gitu Tidak ada Karena dia mempunyai keistimewaan Setuju 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 Benar-benar Oke Cita Nah kan Cita udah Katanya Pertama kali emang Belajar dulu nih Ecoprint Ikut pelatihannya di rumah pintar dulu ya Namanya ya Nah Terus Apa sih yang ngebuat Cita nih Bisa Mau berkembang Membangin Kesukaannya terhadap Ecoprint Untuk dijadikan produk usaha Pertama Saya Terus terang tuh Tidak pernah bekerja Saya Hidup saya tuh Dari suami Dari suami Terus saya mencoba Membuat Ecoprint Dijual Berarti kan jual Ada hasil Yang saya dapat Itu merupakan suatu kebanggaan Buat saya Betul Oke Karena Apa yang saya Maksudnya saya terima itu Hasil jadi payah saya Gitu loh Iya betul Hasil kerja saya Nah itu loh Dari situ aja Saya udah mulai Oh iya Nyari uang itu Menyenangkan ya Gitu Betul Setuju saya Hasilnya yang Mendapatkan uang Yang menyenangkan Kerja Yang dikerjakan pun Membuat saya Merasa happy Merasa happy ya Karena emang Saya suka banget Saat pengenalannya aja Udah mulai jatuh cinta Ya itu Jadi Tidak ada beban Untuk saya Istilahnya Saya melakukan dengan bahagia Dengan suka cita Dengan bahagia Dan Mendapatkan sesuatu yang Belum dulu Saya gak pernah dapat Gitu loh Hasil jadi payah saya sendiri Benar Berarti Emang Kalau kita mau Ngejalanin usaha itu Harus Dijalanin dari hati dulu ya Betul Tentang kesukaan kita Terhadap apa Mungkin nanti bisa Diimplementasikan Ke hasil lainnya Hasilnya Nanti akan ngikutin Akan ngikutin Kalau saya Saya melakukan Pokoknya apa Yang saya Saya lalu kerjakan Pokoknya saya Oh saya gini-gini Oh saya kerjakan Saya kerjakan Hasilnya Akan mengikuti Betul Setuju Ya tidak akan Mengkhianatnya Nah tapi nih cita kan Aku pernah denger-denger juga nih Katanya Cita tuh emang Paling gak bisa Tentang marketing nih Iya kan Tapi apa yang Ngebuat cita tuh Tetap mau Jualan Karena kan Tapi emang Marketing itu kan Penting dalam Penting banget Penting banget Itu saya Saya sadari Nah itu Saya bersyukur banget Banyak yang support Banyak yang support Support saya Dari SML juga Sangat support Keluarga saya Juga sangat support Dari suami Anak-anak Itu support Support Ya mungkin mereka tahu Mamahnya ini kayak apa Gitu loh Mamahnya itu seperti apa Jadi mamahnya itu Gak bisa jalan Hidup Tidak bisa jalan sendiri Benar-benar Harus ada yang support Gitu loh Karena saya Saya pribadi Kalau saya sendiri Kayaknya ada sesuatu Yang hilang gitu loh Tapi kalau saya ada temannya Apapun dari tangan saya Akan bisa Saya hadapi Itu loh Maksudnya dari Dalam Saya bisa Gitu loh Tapi kalau saya harus ada yang Apa ya Sini nya dampingi ya Harus ada yang Menembin Saya apapun saya bisa lakukan Apalagi Ada orang terdekat ya Keluarga Yang support itu Pasti bakal lebih semangat lagi ya Ya kalau misalnya Kalau misalnya Hekeci paduk Nggak ada yang nganterin kan repot Nah betul Siapa yang nganterin ya Aduh Nggak bisa jadi tuh Kayaknya ya Oke oke Nah Ci Ita dulu tuh Sebelum kenal Ecoprint Emang udah punya basic Menjahit Sebelumnya Kan Kan Nggak Cuman kain-kain doang Produksinya Ci Ita Juga ada baju Blazer Segala macem Nggak ada sih Saya Ya itu saya bilang Saya kalau ada temannya Apapun saya bisa lakukan Saya bisa gitu loh Oke Setuju Pokoknya ada yang ngajarin Kok gini Oke Berarti ada orang dong Benar Ada yang temenin saya Kamu bisa Ini kayak caranya gini Oke Saya bisa Saya coba Ternyata bisa gitu loh Selama ini seperti itu sih Selama ini seperti itu Salah satu mentor saya Yang awal-awal tuh Ya Cimega Oke Pokoknya Challenge Ya pasti saya bisa gitu Kalau saya Yaudah Cimega bantuin saya Gitu Atau siapa yang bantu saya Saya pasti bisa Betul Betul Nah Cita kan Juga kemarin tuh Sempat ikut Pelatihan UMKM Di batch 1 ya Nah boleh ceritain Nggak tuh Cita Apa aja sih Impact yang didapat Dari Cita Sama brand Cita Selama mengikuti pelatihan Ya salah satunya Saya Salah satu yang sangat Ini Branding itu penting Branding itu penting Ya Orang jadi mengenal Barang kita Ya kan Orang kan Pasti Oh ini punya Ini Saya mau beri yang punya dia Gitu kan Benar Itulah branding Terus kita disiplin Disiplin Dalam hati Disiplin Disiplin keuangan Oke Ya kan Kita harus Berapa yang harus Yang telah kita keluarkan Buat produksi Misalnya Berapa yang Kita dapat Itu seimbang Nggak Gitu kan Nah itu salah satu Yang saya Selama ini kan Kalau saya pribadi Karena uang-uang saya Istilahnya Ya udah saya dapat uang Ya udah saya Pergunakan aja Untuk yang lainnya Bukan selain Bukan Ecoprim Sekarang saya udah Ada akun Sendiri Jadi Khusus akun Untuk Ecoprim Penjualan saya lah Saya pakai ini Gitu loh Untuk transfer Uang masuk ya disini Jadi tidak pakai Uang belanja Dulu kan tidak Oh saya udah punya uang Habis Ada penjualan Sekian berapa duit Yaudah Oh udah duit nih Yaudah saya belanja Bisa Bisa belanjanya itu Bisa belanja untuk Untuk produksi Bisa untuk pribadi Bisa untuk pribadi Belum ada yang di Belum ada pos-posnya Benar-benar Seperti itu Ngomongin soal branding nih Kan kalau Ecoprim ini Rata-rata emang Bentuk dan polanya Hampir-hampir mirip nih Apa sih yang Ngebedain produknya Ci Ita Kan karena soal branding Jadi mereka tahu nih Ini Ecoprim punya Ci Ita Punya Ata Collection Ya Mungkin mereka Saya sih untuk mengutamakan tuh Apa ya Kekuatan warna ya Kekuatan warna Bukan warna Dasar ya Warna Tapi warna dari Apa Daunnya Gitu loh Saya berusaha untuk Bagaimana caranya nih Supaya daun ini bisa keluar Lebih Lebih pekat Lebih menonjol Gitu loh Lebih Dari warna Kalau dari warna Struktur Struktur daun Kan ada juga Mereka ada yang Kebanyakan yang hitam Gitu kan Ada Kalau saya Pengen Pengen berusaha Untuk Gimana caranya Daun atau bunga ini Bisa keluar dengan maksimal Gitu Kalau dari warna Warna Apa namanya Warna kain kan Itu dari warna Umum Gitu ya Itu pun saya juga Mencari supaya Tidak sama Tapi itu agak sulit ya Karena kan Kayu Kayu itu kan Sama gitu loh Istilahnya Tapi kalau dari proses mordan Dengan hasilnya Dari jejak daunnya itu Berbeda Itu kan dari proses mordannya Proses mordannya Oke oke Pengennya seperti itu Tapi ya belum terlalu Gimana lah Masih jauh Masih banyak harus Banyak belajar Terus Mulai muncul Brand atau koleksinya Dari tahun berapa sih Dari awal sih saya Dari awal Dari merajut Oh dari merajut Sudah emang Bikin brand namanya Ata collection Terus sekarang yang Produk kerajutannya Masih ada Kalau udah kerajutan Udah enggak Sekarang semua Udah fokus Beratnya ekoprint Karena prosesnya itu Lebih lama Lebih lama Kalau kerajutan Oke Satu 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 Taks aja itu bisa Untuk saya bisa Dua tiga hari Kalau ekoprint sendiri Kalau ekoprint kan Saya satu kali produksi Satu kali produksi itu bisa Misalnya pas minah Itu minimal Saya bisa Sepuluh 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 helai Sepuluh lembar kain Sepuluh kain Sepuluh pas minah Itu berapa hari Prosesnya Kalau proses ekoprint sih Lama ya Dalam arti Saya satu kali Proses itu Misalnya Sepuluh kain Jadi Petahap Skurring Mordang Skurring Mordang Terus di Apa namanya Di Tata daun Terus dikukus Dijemur Fiksasi Itu kan tahap-tahap Nah itu kan sekali Satu tahap Rangkaian satu tahap Itu kan Sepuluh kain Gitu loh Oke Tapi ya panjang Prosesnya panjang Berhari-hari Bukannya satu hari Tidak bisa Satu hari lu Tidak bisa Oke Nah Terus nih Cita Selain tadi Proses pembuatannya Apa sih Yang buat Cita tuh Bisa Mau Terus berkembang Untuk Ngembangin produk-produk Dari ekoprint Punya Cita sendiri Itu Karena Saya suka Penasaran Dan Tidak ada kerjaan Kalian Karena Saya kan Ibu rumah tangga Bener-bener Ibu rumah tangga Tidak bekerja Hanya mengurus Keluarga Rumah Kan ada Waktu luang Maksudnya Disitu ada Waktu luang Saya harus ngapain Saya harus produktif Gitu kan Ya udah Waktu luang saya ini Saya gunakan Untuk produksi ekoprint Waktu luang ini Saya gunakan Untuk menghasilkan uang Setuju Berarti Kalau katanak zaman sekarang Yang gabut-gabut Boleh sekarang Coba contoh Sama Cita Biar bisa lebih produktif Nggak gabut terus Ntar gabut Cuma sekolah-sekolah HP doang Nggak menghasilkan Malah Malah saya nggak suka Pegang HP nih Nah itu bingungnya Itu bagus tuh Bukan bingung Masa jadul Harusnya jadi nilai positif itu Oke Cita Balik lagi nih Cita sendiri Selain di SML Wemcamp Center Mungkin ada ikut Beberapa Organisasi lain Yang menunjang Dari ekoprint sendiri Ada Ada Kita kan harus berkembang ya Betul Teknik itu kan Bacam-macam Gitu loh Kita harus Pengetahuan kita harus Terus di asa Harus ditambah Bener Saya ikut salah satu asosiasi Eko printer Indonesia Eko printer Indonesia Oke Di sana kan Dia lebih luas Karena dia Istilahnya Jangkauannya lebih luas Jangkauannya lebih luas Dan fokusnya Emang di ekoprint Ya dari situ Jadi kita emang Bener-bener diarahin Ada event-event tentu Nah salah satu Pencapaian saya itu Ya saya Dari IAP ini Saya bisa mengikuti Satu event yang besar Lumayan besar di Indonesia Itu Inacraft Inacraft Oh ya Dan banyak sih Pameran-pameran juga Yang diluar Dari Tanggrang gitu ya Oke Tanggrang sih Selalu Jakarta Tapi saya belum keluar Kota sih Tapi kalau untuk Event nasional Berarti yang di Inacraft Inacraft Nah Kemarin tuh Wah dikasih tangan ya Pas di Inacraft tuh Gimana Penjualannya Itu karena mungkin ya Saya juga pertama kali Datang Inacraft Pertama kali ikut Bazar Pameran lah Di sana bukan Bazar namanya Pameran Nah itu emang Apa ya Orang di sana Datang emang Khususus Untuk membeli Jadi bukan Kalau pameran yang lain Kan orang Hanya lihat Lihat-lihat Lihat aja Benar-benar Di sana tuh Emang orang Untuk beli gitu loh Untuk beli Jadi Eventnya tuh Luar biasa Bagus gitu Sangat bagus Emang Selama ini kan kita dengar Kalau Inacraft tuh Penjualan tuh bagus Emang benar-benar Sekali Benar Ya Dan Kita tuh Craft itu Dihargai gitu loh Oke Jadi Istilahnya Kita jual sekian Itu mereka Nggak nawar Nggak nawar Jadi mereka tuh Jadi emang Benar-benar mungkin Yang di Ambil dari Event itu Customer-customernya Emang benar-benar Mereka yang Pecinta Craft mungkin ya Kerajaan tangan ya Lebih Menghargai Menghargai tentang kesenian ya Jadi dia tahu Dan ya emang Khususus mereka Untuk belanja Gitu loh Oke Eventnya itu Dan kan seluruh Indonesia ya Yang datang itu kan Bukan dari Jawa-Baudetabek aja Dari luar kota pun ada Emang event yang luar biasa sih Sebenernya Iya Oke Cita boleh nggak Dikasih tahu nih Ke teman-teman Bukan dikasih tahu Istilahnya ya Dikasih Sharing-sharing lah Ya kan Terkait tentang Perjalanan Cita Sampai sekarang Sampai bisa ikut Di event besar nasional Inacraft Nah Boleh nggak nih Dikasih tahu Ke teman-teman sekalian Sharing-sharing Sesi sebenarnya sih Belum Iya Saya sih Kalau untuk Yang Gimana-gimana Belum lah Ya Maksudnya Saya Masih jauh Dari teman-teman yang lain Ya Cuman Saya satu aja Apapun ada Kesempatan Ya Ada kesempatan Apapun Yang sekecil Apapun Misalnya Kita ambil Terus Kita Ada Ada Asosiasi Misalnya Itu Berhubungan Dengan produk Kita Kita Ikutin Kita Ikutin Jadi Jadi anggota Itu juga Sebagai poin Peluang Peluang Kita Minimal Kita Bisa Mengambil Ilmu Betul Ya kan Pengetahuan yang Mereka Punya Kita kan Disitu Pasti ada Sharing-sharing Diskusi Bareng Perluang Peluang Apapun Kita Ambil Kalau Kita Misalnya Bergerak Satu Bidang Tentu Ya Sudah Kita Cari Asosiasi Atau Perkumpulan Ya Menambah Pengetahuan Menambah Pengetahuan Awasan Ya Cik Ya Market Juga Ya Betul Oke Cita Terima kasih Banyak Atas Waktunya Sama Sama Semoga Bisa Terus Berkembang Usahanya Amin Thank you supportnya selama ini Sama-sama Pasti kita support terus Oke Sobat SML Itu tadi adalah Perbincangan saya Bersama dengan Cita Selaku Owner dari brand Ata Collection Oke Sampai jumpa lagi Dadah Bye